Halo semuanya, selamat datang di channel KnivesRank Kemarin, atau beberapa hari lalu lebih tepatnya Itu baru rilis game baru dari Konami Namanya eFootball Ini adalah sebenarnya PES ya Cuman digratiskan Jadi lebih accessible buat semua orang Nah pertanyaannya mungkin buat kalian yang belum tau Gimana sih cara bisa mainin eFootball ini Jadi kalian bisa rame-rame gitu Main game bola Dan ini gamenya juga gratis gitu Nah caranya tuh gampang banget Apalagi ini gratis juga Gimana caranya? Bersama gue Bagus Inilah cara download dan install eFootball di PC Baiklah sekarang gue disini akan praktikan Dan sharing bagaimana cara mendownload game eFootball Yaitu game bola yang gratis Bisa dimainkan oleh kalian semua Tentang mengeluarkan uang buat beli gamenya Nah disini salah satunya adalah lewat Steam Ini di PC ya by the way Kalau yang nanya Nah di PC bisa lewat Steam Langsung aja kalian buka Steam ya Lalu di search Tulis aja eFootball EFootball Nah udah deh eFootball 2022 Nah kalau sudah dibuka eFootball nya Bisa dilihat langsung kalian pilih play game Karena ini gratis Ada versi premium player pack nya juga Harganya harganya 170 ribu Kalau nanya gimana cara belinya Ada tutorialnya Karena di buat sama si Randi Cara bayar Steam lewat dana Pake kartu credit juga bisa Nah disini langsung pilih aja play game Nah oke Sekarang kita ke library Nah disini udah ada tulisannya nih EFootball 2020 Nanti kalian klik install Nah langsung keliatan nih Dia butuh ruang 27GB Terus Ini adalah ruang yang tersebut di harddisk Khususnya di D ya Kalian disini sebenarnya bisa pilih Mau dimana Di install ya Tapi jangan lupa Kalau misalkan kalian Punya harddisk baru gitu ya Itu dibuat dulu Folder Steam nya Nah cara buat bagaimana Bisa cek video disini nih Oke Nah sekarang karena sudah Klik next Ya agree Nah dia akan langsung Menginstall Abis itu kita tunggu aja Download sampai 25GB Cuma gue akan Skip bagian ini Oke Sudah selesai di downloadnya Kita langsung coba aja Mainkan Kita buka Oke Masih Nunggu dulu sebentar Sekarang ini baru pertama kali install Oke kita dapat Pertama kita setting dulu Window mode Window full screen Full screen aja Tapi gue gak tau kenapa Oh ya Resolusi Kayaknya udah diatur otomatis Siapin gamepad Gamepad siap Controler audio online Spesifikation Oke Good good Oke Ini bisa dicek nih Apakah PC kalian Bisa mainin E-Football Atau tidak Gitu ya Kalau sudah Klik oke Ready to launch Play game Sekian dari bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi Kunjungi juga situs nextrend.com Untuk update derita teknologi terkini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Buat kalian yang masih keluar-keluar Jangan lupa ya Untuk jaga protokol kesehatan Dan vaksin Kalau ada kesempatan Supaya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video-video Nextrend Berikutnya